Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di video kali ini kita akan rekomendasikan racikan untuk ketiga ikonik moment dari FC Bayern München diantaranya ada Beckenbauer, Elber dan juga Salihamidzik oke sebelum kita lanjutkan videonya bagi temen yang baru disini support terus channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys oke let's go kita bahas satu per satu guys oke pertemuan pertama yang kita bahas disini adalah seorang Salihamidzik dimana Salihamidzik ini dia suka dengan manajer yang gaya mainnya adalah main serangan balik cepat atau quick counter guys ya jadi temen semua harus jeli dalam meracik seorang Salihamidzik apakah temen semua mau fokus di quick counter ataupun di ball position jadi untuk racikannya agak sedikit teman pertimbangkan guys ya jadi disini kita untuk racikannya fokus ke statistik pemain karena untuk gaya mainnya sudah sesuai guys oke untuk racikan seorang Salihamidzik temen semua tinggal naikkan untuk dari segi umpan dia butuh 4 poin lalu untuk dribble juga 4 kemudian untuk ketangkasan seorang Salihamidzik butuh 4 juga dan yang perlu temen naikkan lainnya adalah kekuatan tubuh bagian bawahnya juga 4 poin guys ya jadi untuk umpan, dribble, ketangkasan dan kekuatan tubuh bagian bawah si Salihamidzik ini butuh 4 poin masing-masingnya guys ya oke lanjut kita ke next pemain oke pemain selanjutnya adalah seorang Elber striker pemburuk gol dimana disini dia lebih suka main ball position jadi untuk Elber itu rekomendasi main dengan manajer yang gaya mainnya atau kecekapan main dengan adalah penguasaan bola guys ya dan berikut ini adalah untuk racikan si Elber ini dimana seorang Elber dengan tipikal pemburuk gol dia juga bisa main tembok jadi main ball position memang paling tepat lah untuk seorang Elber guys ya dimana untuk body balance-nya si Elber ini GG guys ya jadi dia bisa menahan bola dari seorang playmaker guys dan yang dibutuhkan seorang Elber disini adalah untuk tembakan dia butuh 4 poin dribble juga 4 poin kemudian untuk ketangkasan 4 poin lalu kekuatan tubuh bagian bawah 4 poin dan tubuh bagian atas 2 poin karena Elber sangat jarang dalam lompat guys ya namun sekali lompat auto goal guys ya dengan kepalanya bahaya juga nih pemain oke pemain selanjutnya adalah pemain serba bisa guys ya bisa dikatakan pemain multi posisi juga teman-teman bisa menaruh seorang Elber lagi Beckenbauer sebagai center back ataupun di wing back guys ya dimana dia suka mainnya adalah ball position atau penguasaan bola namun dia juga suka umpan panjang karena Elber lagi karena si Beckenbauer ini didukung dengan umpan panjang yang GG gaming guys ya apalagi di PES 2021 seorang Beckenbauer ini adalah pakarnya umpan lambung untuk seorang striker long ball guys dan berikut ini adalah racikan untuk seorang Beckenbauer dan seperti yang bisa teman-teman ketahui untuk boostingnya dia mencapai 99 untuk seorang center back dan yang paling dibutuhkan seorang Beckenbauer adalah kekuatan udara 4 dan untuk bertahan poinnya yang dibutuhkan adalah 5 poin jadi si Beckenbauer ini bisa dikatakan center back yang wajib teman-teman punya di e-football 2022 mobile ini guys jadi itulah video kita yang cukup singkat untuk hari ini dan bagi teman-teman baru disini support terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi kehidupannya guys dan see you next video guys terima kasih Terima kasih